Alright people, we're back on entertainment news. Pasca kasus kecelakaan yang terjadi di Tol Jagorawi yang menewaskan 6 orang dan 9 lainnya luka-luka, pihak kepolisian memanggil orang tua dari AQJ untuk menjalani pemeriksaan di Ditlantas, Polda, Metro Jaya. Ya, namun karena beberapa hal, ayah dari AQJ ini yaitu Ahmad Dhani tidak dapat hadir untuk dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Proses pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani atas kecelakaan yang menimpa anak bungsunya, AQJ yang dijadwalkan Rabu 11 September di kantor Ditlantas, Polda, Metro Jaya dinyatakan ditunda. Sebelumnya, orang tua dari AQJ, Ahmad Dhani dan Maya Estianti akan dipiksa sebagai saksi terkait kecelakaan lalu lintas anaknya yang merenggut 6 korban jiwa dan 9 korban luka-luka. Namun pada pemeriksaan pertama, Ahmad Dhani yang dijadwalkan pada hari ini, pukul 10 hingga pukul 2, dirinya tidak memenuhi panggilan tersebut. Lantaran harus menemani putra bungsunya yang akan melakukan operasi lanjutan. Jadi perlu kita sampaikan, memang sedianya hari ini akan kita periksa untuk saudara Dhani Ahmad ya. Namun demikian, karena suatu kondisi putranya yang memang butuh perhatian khusus, maka kita dari kepolisian juga memberikan toleransi. Karena ini panggilan baru kemarin kita layangkan, ini surat panggilannya, yang nanti akan kita koordinasikan lagi, anggota akan menghubungi ke sana. Mudah-mudahan besok bisa untuk hadir. Karena akan setelah nanti kita periksa saudara Dhani, nanti kita mantan ibu dari AKJ nanti juga kita periksa, dan rekan-rekannya atau temannya juga nanti akan kita periksa. Jadi untuk hari ini memang, mohon maaf, kita sampaikan, kita memberikan kesempatan. Ini bukan karena maksud dari kasus ini saja. Banyak sekali kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait sebagai saksi. Ada yang sampai kita sampaikan, hari ini harus dipanggil, ternyata dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari baru datang. Ya ini hak masing-masing, karena kita memberikan peluang juga supaya ya ada etiket baik untuk segera datang, kita lakukan pemeriksaan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya. Insya Allah besok bisa akan kami lakukan pemeriksaan. Dan kalau seandainya memang nggak bisa juga dilakukan. Ya, tiga kali surat pemanggilan, namun demikian kan ini baru sekali. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan etiket baik kan kita semuanya ya, kita sebagai petugas kepolisian juga memperlakukan semuanya sama. Kalau memang ada kepentingan, ya ini karena masalah nyawa, memang lebih penting. Nanti akan datang, ya kita siap saja, kita nggak masalah. Ibu Maya, hari ini kita layankan surat pemanggilan. Hari ini, tanggal 11 hari ini kita layankan surat pemanggilan. Apabila memang membutuhkan ini demi kemanusiaan, dan ada jaminan, dan ada memang rujukan dari rumah sakit, dipersilakan. Sudah disampaikan, ini semuanya, apalagi ini anak-anak. Ya, yang kita ketahui memang kondisi kesehatan dari AQJ ini memang menurun, Sar. Dan menurut yang aku baca di portal news ya, beritanya adalah AQJ ini sedang akan menjalani operasi yang keempat. Setelah kemarin sudah tiga kali operasi, ini yang keempat. Makanya menurun kesehatannya dan orang tuanya, yaitu Ahmad Dhani dan Maya Estienti, juga tidak bisa hadir sebagai saksi untuk datang ke kepolisian. Dan kita semua pun juga pasti yakin, ada etikat baik ya, dari apapun terjadi. Dan kita juga doakan, kita serahkan pula semua proses ini kepada pihak yang paling berwonang, yaitu pihak kepolisian. Dan nanti kita bisa menyimpulkan pada saat semua proses pemeriksaan, penyelidikan, akan terungkap pada akhir dari kasus ini. Makanya kita doakan, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik.